Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi di video kali ini aku mau buat one brand makeup tutorial dari Hana Sui Pas banget kemarin baru nyampe sekarang langsung Cus deh kita buat video Aku beli bener-bener hampir semuanya Kecuali maskara, karena maskaranya teh Nggak tau ada atau nggak tau abis gitu Jadi yaudahlah kita akalin aja Eh by the way Hana Sui kan murah bisa ya Makeup-makeupnya nggak ada yang di atas 100 ribu Tapi by the way ini nggak endorse ya Ini bener-bener aku beli langsung di Shopee Nanti kalau kalian pengen linknya, nanti aku taruh aja di bawah Part yang pertama sebelum makeup Kalian harus pake primer Ini tuh primernya Pour in line blue ring Jadinya pas banget nih kalau misalnya kalian pori-porinya gede Atau banyak garis-garis halus di bawah mata Harus pake ini Oh by the way liat Dia warnanya tuh agak coklat gitu ya Jadi menurut aku ini pasti bakal bisa ngetone up Aku tuh kayak edik banget gitu loh pake primer Karena keliatan banget gitu Si muka teh suka langsung halus gitu Nah kalau nggak aplikasiin primer Aku biasanya agak diteken gitu Biar lebih masuk ke pori-pori aku Jadi bisa lebih halus gitu Sama di bawah mata Karena ini lines blue ring Aku tuh lagi ada sarawan Lagi ada sariawan guys Jadinya maafnya kalau misalnya ngomongnya rada aneh Nah udah kayak gini Lanjut Ini tuh aku punya cushion sama foundation Kayaknya aku mau pake cushion aja Karena cushion tuh udah set-set banget ya Udah ada si puffnya Ini aku pake shade yang 107 Light Ivory Hana Sui Serum Cushion Soul Matte yang ini Jadi dia punya dua cushion gitu ya Ini aku pake yang soul matte-nya Ini tuh shade-nya emang agak membingungkan gitu ya guys Jadi aku tuh asalnya pilih yang Nomber berapa ya 101 gitu ya Tapi ternyata itu tuh Lebih gelap apa lebih terang Pokoknya gitu deh Jadi aku kayaknya ini yang cocoknya 107 Yang Light Ivory Dia udah ada puffnya Dia puffnya bentuk ada segitiga gitu Ini pasti gampang banget sih ngeaplikasiinnya Seperti biasa Cushion pada umumnya Set Semoga cocok Dia kayak gini warnanya Masuk banget ini mah Untuk Kalian yang Kulitnya kuning langsat Coba deh pake shade yang 107 Ini Light Ivory Jadi dia Medium to Full Coverage ya Wow Ternyata Bisa Menutup Imperfection yang ada di muka aku Ini rasanya tadi di bawah sini tuh merah-merah Sama banyak bintik-bintik kan Oh berarti kalian pakenya ambilnya tipis-tipis aja ya guys Karena ini lumayan nge-cover banget Karena aku udah kagok banyak Jadi yaudahlah kita tebalin aja Wuuuuh Bagus-bagus Jangan lupa di bagian leher Biar tebel angbek Padahal ini cushion di bawah 100 ribu harganya Tapi mantep banget Coverage-nya Wow Tapi ini cushion-nya bener-bener gampang banget di blend-nya Udah gitu full coverage banget Ini jerawat aku yang tadi merah-merah Langsung ketutup Terus disini juga aku ada lebam gitu Ketutup juga dong Wow Kalau misalnya kalian mau dipake sehari-hari Kalian pakenya tipis-tipis aja Karena ini bener-bener full coverage Sebenernya aku punya concealer Tapi karena ini tuh udah ketutup banget ya Sama si cushion-nya Jadi aku mau langsung aja ke bedaknya Packagingnya Hanasui tuh gemes ya Jadi pink-pink gitu Ini aku pake Hanasui Perfect Fit Setting Powder Yang nomor 4 Translucent Nah kalau translucent tuh dia Gak ada warnanya gitu ya Jadi bening Gak bening sih putih kayak gini Tapi nanti mengikuti warna kulit Ada puff-nya Dan oh ininya bisa dibuka kayak gini Nah sebelum nge-set pake bedak Seperti biasa Dipake sponge dulu bawah matanya Biar gak ada garis-garis halus Aku pakenya di bawah mata Sama di area dagu Kalian bisa sesuaiin aja Misalnya ada yang T-zone-nya tuh suka berminyak Kalian bisa pakein di T-zone Aku suka deh sama packaging si powder-nya Lucu banget tuh Udah deh simple Next ini blush on Jadi blush on-nya tuh lucu ada Si sponge-nya kayak gini Gemes gak sih? Ini aku pake shade yang nomor 1 Hanasui Perfect Cheek Blush & Go tuh Saran aku sebelum kalian pakein ke muka Pakein dulu ke tangan kayak gini Biar mastiin oh keluar gak sih produknya nih kayak gini Udah deh kita pakein dulu ke muka Jujur li ini simple banget sih Jadi kalian tinggal tap-tap aja nih si blush-nya Gak perlu pake brush Gak perlu pake sponge lain Jadi semuanya udah dalam satu blush ini Ini kenapa harganya bisa murmur banget ya Padahal ini bagus loh By the way kelupaan Aku mau nge-set muka aku Pake Hanasui Perfect Fit Powder Foundation Ini pake shade yang nomor 1 Warnanya kayak gini Jadi dia agak-agak ke kuning langsat Dia masuk banget ya Ada puff-nya juga Nah kalo ini aku pake brush Biar langsung set-set aja Karena aku mau ngehalusin wajah aku Jadi harus pake brush Ini brush-nya langsung enakan banget dah Kalo pake bedaknya ya si pori itu bener-bener keliatan halus banget Mukanya keliatan lebih halus banget Terus ini brush-nya gede gitu Jadinya cepet banget nge-aplikasin ke semua muka Udah beres Nah seperti indang Kalian bisa liat sendiri gak sih Bener-bener kayak nge-set banget Blurring pori juga Mantep nih ini powder foundation-nya By the way ini aku masih ada agak lebam gitu Aku mau pakein puff di bagian sini Kalo jerawat mah gak bisa ditutup ya Tekstur mah Cuman bisa disamarkan saja Nah udah lanjut aku mau pake alis Terwajib pisan alis Makanya alis aku gundul seperti ini Kalo gundul sih tipis Nah jadi pensil alisnya kayak gini Dia bentuknya pensil Tapi udah ada si serutannya Jadi gak perlu khawatir Biasanya kalo pensil alisnya kayak gitu Jarang banget kan ada spoolie-nya Nah hanasu itu modern ya Jadi udah ada si spoolie-nya Sekarang aku arsir dulu Pake spoolie-nya Spoolie-nya juga halus Gak kasar Dan harganya juga affordable ini Pensil alisnya mantap Rousing serum-an Kecembutan guys Oke lanjut Oh ya by the way ini aku pake shade Apa ya Light brown Wow tapi dia bagus banget loh Jadi bener-bener langsung Pigmented Aku kan bawah sininya tuh tipis ya Biasanya tuh agak PR Harus tebel tadi bagian sini Tapi ini sedikit aja udah langsung Ketutup Jadi rapi deh Wah mantap-mantap Udah gampang banget ini mah buatnya Gampang pisan Liat perbedaannya Cuman emang Ya aku ini masih agak merah Aku salah pilih shade Balis satu lagi Tepan langsung ketutup Yang tipisnya tuh Tepan langsung ketutup Emang gampang pisan Tuh Langsung set-set Dah mantap Next kita ke eyeshadow Ini tuh kalo gak salah Ada berapa tipe ya Cuman aku pilih yang pink angel Terus Masih first impression nih Masih pada di plastikan Jadi ada Sembilan warna gini Cakep-cakep ya warnanya tuh Aku bingung ini Looksnya kayak apa Cuman Gak ada kacanya Tapi gak apa-apa Kita masih bisa pake yang lain Nah Pake ini Jadi kudu dua Seperti ini Aku mau pake warna ini dulu Untuk di semua Kelopak mataku Duh Dia juga pigmented Dia langsung keluar warnanya Jangan lupa blend-blend-blend-blend Karena kunci utama itu Blend-blend-blend-blend Lanjut kita Hmm Warn apa ya Warna pink yang ini Lanjut warna ini Di tengah-tengah Kayak gini Kita buat soft pink orange Gitu aja kali ya Ini lucu banget deh Pinknya aku Belum punya warna pink Kayak gini Aku mau tambahin Warna ini Menurut aku palette ini On the go banget sih Jadi kalian bisa Yang suka Pinky-pinky look Atau peachy-peachy look Kalian coba deh Si palette ini Yang pink angel Tapi si shimmer ini Dia gak begitu keluar ya Tuh Udah seperti ini Aku mau pake shimmer Yang ini Untuk di tengahnya Tapi aku kayaknya Mau pake tangan aja Biasanya kalo pake Eh pake jari Aku maaf pake tangan gini Pake jari Biasanya suka lebih pigmented tuh Tuh kan Tuh kan bener Jadi aku udah pake jari Guys Buat di tengah sini Tuh Pigmented sekali ini Shimmernya biar lebih pigmented Pake jari ya Yang gini Alah balik kemana ya mermaid Ih lutuk Lucu 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 Biar heboh Mau tambahin yang ini Shimmer putih gitu Biar lebih bling-bling Ngatuhnya Tuh Jadi dia ada butiran Si shimmernya tuh Lebih gede gitu Setelah lebih menyala Shay Nah Seperti indang Gak lupa blend Semuanya Tidak ada garis-garis Yang nge-blogin-blogan Uh cakep Udah eyeshadow-nya kayak gini Gak lupa Warna yang tadi semuanya Tipain di bawah sini ya Biar gak jomplang Saya pake brush yang Kecil Kayak gini aja Lupa tadi tuh warna on ya Hahaha Nah coklat dulu Tuh Jadi langsung on point gitu Jadi lebih ke Fiery makeup Ini mah ya Lanjut pake eyeliner Ini eyeliner Attractive liner pen Oh jadi dia kayak gini Bentuknya spidol Wow Bukan sekali Oh jadi Ininya tuh Aplikatornya tuh panjang gitu loh Biasanya kan Gak sepanjang ini Lebih gampang diaturnya gitu Kalau kalian mau buat eyeliner yang kayak gimana juga Ini bakal cocok nih Tuh Seperti ini manca Kita pake satunya lagi Rasa gampang banget gitu ya Ngeaplikasi ini Ini enak kan Emang lembut banget gitu loh Si aplikator Biasanya kan ada yang keras Nah ini mah lembut Nah karena aku teh Tidak menemukan mascara Jadi aku mau pake Apa ini teh Blumata Blumata dari artisan Yang touchy Touchy 6885 Kayak gini Pokoknya coverit bisa gak Blumata dari artisan teh Nanti aku taruh linknya aja Bisa kalian mau beli ya Nah ini teh Sampai kesana Kesini Si lemnya Sambil agak ditiup-tiup sedikit Biar gak terlalu basah Tuh Kayak gini Natural banget Satu lagi By the way Biar gak flat banget Aku mau nge-contour Pake eyeshadow ini Kebetulan ada yang Coklat-coklat gitu Biar lebih berdimensi Mukanya Tengah flat Oke ini area Yang pengen kalian Contour Biar keliatan lebih tirus Apalagi ditambahin Di bagian sininya Set Masininya Set Bikin atas sininya juga Nah aku juga mau pakein Di idung Biar keliatan Mancung Kita pake yang ada aja Pake eyeshadow Jangan lupa Jangan lupa wayah Untuk di blend 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 Nah by the way Karena gak ada mascara Jadi aku mau pake si eyeliner ini Kayak untuk gak belang aja gitu loh Si warna bulunya Oke Lalu gitu aku mau buat Di bawah sini Aku mau ngerapihin alis aku dulu Karena sepertinya Terlalu tebal Say Jadi aku mau pake concealer Ini concealer yang nomor 1 fair Dan biasanya kalo misalnya aku mau ngerapihin alis aku Gak langsung dipakein ke alis gitu Biasanya aku taro dulu aja di tangan Terus nanti tinggal pake brush deh Dekatkan dulu ya Set Nah terus biasanya aku suka di bagian sininya juga Biar lebih bergradasi Begitu udah deh pake tangan aja di tap-tap kayak gini Alis satu lagi Nah terus di bagian tengah alis yang juga Sisanya dipakein disini Udah deh pake tangan Part yang tidak boleh terlupakan Yaitu pake lipstick Ini aku mau ngeombre pake dua tipe lipsticknya Hanasui Ini ada Hanasui yang Matte Durable Lip Cream Yang nomor 8 Fancy Sama yang Tin Durable Lip Stain Yang nomor 2 Peachy Nah ini yang nomor 8nya kayak gini Dia lebih ke Peach 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 Orange gitu Nah ini yang lip stainnya Kita coba Di bibir aku kayak gimana kayaknya Kita pake ini dulu deh Biar afdol Kita pake yang Matte Durable dulu Yang lip cream nomor 8 Fancy Wangi-wangi Ini Apa Bukan jeruk Bunga Eh bunga Buah gitu Pakenya kayak harus dua layer gitu Karena bibir aku tuh kan agak hitam Jadi dia masih keliatan hitam Kalau se-layer Agak gak nyambung ya Eye looknya pink Bibirnya orange Kita coba yang lip stain Yang nomor 2 Ini sih namanya peachy Tapi dia agak-agak pink gitu Wanginya enak deh Gak wangi lip-lip yang di pasaran gitu Berarti agak gonjreng di aku Jadi aku mau pake brush yang tadi Ini masih ada sisa concealer Pake di ujung bibir gitu Jadi look bibirnya tuh juicy-juicy gitu ya Terus kayak diratain aja gitu Paket tangan juga bisa Tadam Eh Satu lagi aku punya ini High Lashley Fix and Glow Setting Spray Jadi ini untuk nge-set makeup Alkohol free Bisa nge-hydrate Dan glow finish juga Udah gitu udah ada pollution protection Jadi Karena sekarang polusi dimana-mana ya Ini juga membantu nih mudah-mudahan Ini setting spray aku biasanya gak langsung ke muka gitu Kayak dipakein keluar set gitu Udah terus baru deh ke muka Part yang paling penting menurut aku setting spray Karena kerasa aja gitu bedanya Kalau misalnya makeupan gak pake setting spray Sama makeupan pake setting spray Jadi lebih ngeluk makeup Udah gitu Keliatan lebih glowing juga Karena mungkin ada si airnya Airnya naun Aku ya ada si setting spraynya ini gitu Salahnya aku Aku teh beli lip produknya cuman dua Harusnya banyak ya Jadi biar nge-matchingin gitu Ini kan udah blush onnya pink Eyeshadownya pink Harusnya si lipnya juga pink Gak apa-apa Gimana nih menurut kalian looks kali ini Semoga bagus dan sesuai harapan kalian Ini aku ditonton sama ribuan orang nih Ada disini Seperti gak afdol Kalau gak pake highlighter ya Disini tuh gak ada highlighter Tapi aku mau pake highlighter dari yang lain Hanasul apakah ada highlighternya Atau aku keabisan ya Aku ini pake eyeshadow juga sih Bukan highlighter Si pemalasan Males ke atas Pake yang ada aja disini Tuh yang penting ada shimmer-shimmernya Jadi ini ada glow-glow look Glow-glow Udah deh jadi kayak gini final looknya Menurut aku ini worth it untuk kalian beli Karena semuanya under 100 ribu guys Cuman kalian harus sesuaiin juga sama shade kalian ya Semoga kalian suka sama makeup look yang aku buat Sampai ketemu di next video Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I love you semuanya I love you semuanya Terima kasih telah menonton